Intro Berikutnya ini Gus, dari Ifamili Ifamil Bagaimana jika ketika kita Sholat, hidung kita mimisan Apakah sholat kita sah Gus? Sholat mimisan Jadi mimisan itu Keluar darah di hidung namanya mimisan Ketika sholat keluar darah Otomatis kan najis Jadi sholat itu tidak boleh membawa Najis Karena najis, ya otomatis Sholatnya batal Kalau Madhab Hanafi, itu keluar darah Membatalkan wudhu Karena wudhunya batal Ya otomatis sholatnya batal Wudhunya batal Sebab orang sholat itu syaratnya harus Suci dari katas pesanan Atas di lurus hatis Imam Bukhari, riwayat Al-Bukhari Ya dikeluarkan Al-Bukhari itu Apa La tukbalu sholatun bihoiri tuhurin Tidak terima Kecewa dengan tanpa Bersuci Nah jadi Mimisan Ya Saran aja Kalau orang mimisan itu Jangan sampai kepalanya panas Jadi sebenarnya gampang aja Orang mimisan itu Pokoknya digerojok Mimisan Gerojok insya Allah Sembuh Karena kepala kita panas Jadi digerojok Sudah sembuh Gampang aja diobati Digerojok kepalanya Dengan air dingin Insya Allah Mampet Kalau dulu kan Nampak suruh dan lain-lain Air kan dimana-mana ada Ini paling mudah Jadi Jaga Pikiran tegang Jangan sampai Nomor dua Jangan makan sesuatu Yang menyebabkan Panas tinggi Ya micin-micin itu Menyebabkan panas tinggi Biasanya Terus Makanan Yang kayak Marimas Produk-produk Seperti itulah Yang minumannya Bahayakan Itu yang Itu biasanya Ya menyebabkan panas Karena tubuh kita itu Kalau Menolak Atau Menyerang penyakit Salah satunya adalah Demam Mungkin Darah Sel darah putih Menyerang dulu Kemudian kok Gak mempanah Akhirnya demam Jadi dibatalkan Kemudian sorot lagi Gak dibatalkan Batal Dengan sendiri Gak 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 Gak